Intro Hilmar Farid menyebutkan, Gagasan pawai budaya juga muncul saat berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat melihat pawai budaya menyambut Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Hilmar menyebutkan, pihaknya menyambut baik gegasan tersebut untuk melestarikan budaya Indonesia. Tadi sudah pembicaraan dengan Pak Menteri, bagaimana ini tahun depan, apakah bisa kita tawarkan kepada tentunya provinsi atau kabupaten kota yang berminat, punya ruang yang cukup, beliau sangat terbuka untuk mendukung. Tapi yang pasti, yang sudah bisa saya sampaikan, keinginan kita untuk menyelenggarakan pekan budaya nasional. Itu seperti ponnya tetapi di bidang kebudayaan gitu ya. Nah itu insya Allah kalau lancar kita mulai tahun depan, sekarang kita rancang melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten kota. Tentu ada berbagai macam acara, tetapi puncaknya nanti akan ada di satu tempat gitu ya. Lebih lanjut dikatakan Hilmar, pawai budaya yang merupakan rangkaian dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 ini bersifat partisipatif bagi masyarakat. Sehingga ke depan, dengan diserahkannya dokumen strategis kebudayaan ke Presiden Joko Widodo, kebudayaan mendapat tempat yang utama dalam setiap kegiatan. Muhammad Lubis, Aris Munandar, Televisi Edukasi. Terima kasih telah menonton!